Kita akan informasi soal hukum. Wakil Ketua DPR RI sekaligus tersangka dugaan suap APBD Kabupaten Kebumen, Taufik Kurniawan tidak banyak berkomentar usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta pada Rabu malam. KPK memeriksa Taufik selama kurang lebih 7 jam. Taufik dihadirkan sebagai saksi untuk PT Trada, perusahaan yang pada Mei 2018 lalu dijerat dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang. Taufik mengatakan pemeriksaan yang ia jalani terkait persoalan anggaran. Terkait materi, terkait materi sudah saya sampaikan ke Pak Penyidik. Tapi apa aja yang di dalam misi dana nih Pak? Ya langsung ke Pak Penyidik ya. Poin-poin utama yang diperiksa? Ya seputar penganggaraan. Pak, kalau komisi 11 itu gimana sih Pak dalam pembahasan anggaran yang di Kebumen itu Pak? Kan Bapak nggak mungkin seorang yang dikebumen itu Pak? Nah, tanya Pak Penyidik aja ya. Aliran dana kepan ada Pak? Tunggu tanggal mainnya. Bila perlu, kuawalih hari dengan biopomula. Untuk aktivitasku, bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku. Dengan multivitamin, ekstrak ginseng, beta-karotene, dan mineral. Yo Pomula, kerja-kerja terus maju! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!